Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nah, di inisiasi gerakannya ini oleh Kementerian Sosial Masyarakat, Ekspektif Pengasiswa, Universitas Bawijaya Nah, setelah makin tahun berjuang mengajar ini, ternyata perkembangannya cukup pesat Entah itu dari sisi kualitas tenaga pengajarnya, entah itu kuantitasnya juga Dan merespek dari pihak sekolah pun, makin tahun, makin memberikan feedback yang besar kepada UB Untuk terus melanjutkan kegiatan pengabian mengajar ini Nah, oleh karena itu, berjuang mengajar dari tahun ke tahun, terus kita carangkan sebagai program Yang bisa bersebutan langsung dengan masyarakat seperti ini Selain mengajarnya, kita ada kegiatan-kegiatan yang bersifat non-akademik Begitu, karena kegiatan-kegiatan ada ekstrapulikuler, kemudian ada kemah juga ya Ada kemah, terus kita mengajar seni, mengajar seni itu terdiri dari drama Kemudian ada seni musik, terus ada seni rupa juga Nah, jadi sebenarnya berjuang mengajar ini punya 3 gol besar di tahun ini ya Kasusnya di tahun 2015 punya 3 gol besar yang pertama, budi pekerti, motivasi dan kreativitas Nah, bagaimana menanamkan tiga nilai ini? Yang tiga nilai ini kita agak penting untuk ditanamkan ke tingkat dasar di pendidikan Di budi pekerti Budi pekerti ini bagaimana caranya kita menanamkan nilai-nilai yang bagus dulu Bagaimana menanam sikap yang bagus, dari apa? Dari pengajarnya dulu Karena yang sebaik-baik contoh adalah sikap dari gurunya ya Nah, kemudian setelah budi pekerti, motivasi Nah, motivasi ini bagaimana caranya kita bisa meningkatkan semangat belajar Dari adik-adik yang sedang kita bina di tiga titik ini Tiga titik belajar mengajar itu ada di dampit, kemudian ada di pujuan ada dua titik Nah, kemudian nilai yang tiga itu ada kreativitas Nah, tentu ketika budi pekerti sudah baik Tidak didukung oleh kreativitas yang baik pula Maka ya hasilnya kurang greget lah Jadi kita makanya timbulkan beberapa kegiatan-kegiatan Selain mengajar di kelas saja, selain mengajar mata pelajaran saja Seperti itu Nah, kreativitas ini bisa dibentuk dari ekstra kuburan Seperti seni rupa yang sudah saya sebutkan tadi Habis seni rupa, musik Dan ada pramuka juga ya Nah, sebagai pemicu lah Pemicu supaya adik-adik yang kita bina ini Memiliki ya tingkat kreativitas yang cukup tinggi lah Setelah kita bina Pengalaman di Brawijaya mengajar dengan staff muda Juga nano-nano ya Karena kita berbeda dari setiap fakultas Saya sendiri hanya satu orang dari fakultas hukum Dan semuanya juga pasti punya kegiatan yang berbeda Satu yang paling bikin reket emang kadang kita susah banget ngumpul Tapi ya kembali ke tujuan awal Ketika emang kita tersadar akan tujuan bersama Pasti semuanya itu akan mudah Ya buat teman-teman di staff muda Sama teman-teman kakak-kakak di staff dan volunteer Terima kasih atas pengalaman terhariannya Terima kasih atas bimbingannya Semoga urusan kakak-kakak semua Dan teman-teman bikin muda Sebenarnya saya itu baru satu kali ngajar di Ngabab Karena masih ada keperluan akademik yang tiap minggu saya harus probin Harp ikut, ospek Di Ngabab itu anakannya seru-seru banget Saya ngajar kelas 5-6 itu di Zenit Ratikal Di sana saya ngajarin gimana sih cara mereka berakting Terus juga gimana cara mereka untuk menghafal naskah Dan juga ada teman saya Inas yang ngebantu saat mereka berkuisi itu gimana Pokoknya seru-seru banget deh anak-anak kabak Senang deh bisa ngajar sama anak-anak kecil Bisa terjun langsung ke masyarakat Dan di sana juga kan masyarakatnya culture-nya berbeda ya Pasti sama yang malam kota Di sana lebih kerasa-rasa kekeluargaannya Anak-anaknya asik semuanya Tapi emang ada siapa penolong yang menurut saya Ya maklum aja sih anak kecil Tapi sebuah pengalaman terbaik saya selama hidup ini Untuk ajar bisa berkontribusi dalam pendidikan Indonesia Brawi Jaya Mengajar itu salah satu Biro Kementerian di EMUB Yang mempunyai sebuah misi pengabdian masyarakat Sebagaimana yang ada di Tridharma Perguruan Tinggi Dan tidak semua mahasiswa mempunyai kesempatan Dan bisa untuk kemudian mengabdi Sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh Brawi Jaya Mengajar Terus kalau misalnya Brawi Jaya Mengajar nih Kan banyak tuh kegiatan-kegiatannya Menurut Pak Pak gimana aja sih? Kegiatannya bagus atau enggak? Kalau bagus atau enggak Otomatis bagus ya Namanya sebuah pengabdian Mengajar dari Apa namanya Anak-anak yang sebelumnya Di sekolahnya masih belum mendapatkan Apa yang sebenarnya Menjadi tujuan dari sebuah pendidikan Kemudian dilengkapi oleh teman-teman Brawi Jaya Mengajar sendiri Oke, terima kasih banyak Pak Brawi Jaya Mengajar itu Konkret Aksinya konkret Aksinya terarah Aksinya tuh Mulia Saya Usaha untuk mencerdakan alibasa itu adalah Fokus yang mulia Udah Gimana kita Bisa saling memberikan pengajaran Baik pada diri sendiri ataupun kepada orang lain Memberikan kebermanfaatan Bagi diri sendiri Bagi diri sendiri Atau orang lain Dan juga Mereka-mereka juga yang diajarkan Merasa mendapat manfaat Dari apa yang kita miliki Pengalaman kita Selama Apa yang pernah kita jalani Dan pernah kita alami Pengatian gimana menurut Pak? Nah, menurut saya Berwajar mengajar itu Suatu Apa ya Suatu kekuatan juga Yang tujuannya sangat mulia Tidak Apa Mencerdakan Mencerdakan Anak bangsa Tidak Yang tujuannya itu bisa ditularkan disini Berwajar ini Salah volunteer Sama-sama ingin beribadah Insya Allah Insya Allah Niat ini akan tetap terjaga Harapan saya itu Niat peng volunteer tetap terjaga Gimana Didatengin kakak-kakak dari Berwajar mengajar Rasanya gimana Nah Teru 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 Oke ya Berwajar mengajar Selamat mati Oke Terima kasih ya semuanya Selamat mati Terima kasih